Intro Informasi mengenai sejumlah ABK atau anak buah kapal penumpang KM Kelut yang diduga terpapar virus COVID-19 hingga kini masih simpang siur. Namun untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, ke-56 penumpang tersebut yang kini masuk dalam status ODP langsung diisolasi di MES PTPN 3 Seikarang dengan menggunakan 2 buah armada bus dan 1 unit ambulans setelah sebelumnya dijemput oleh petugas Satgas COVID-19 Sumatera Utara yang berpakaian alat pelindung diri lengkap di bawah pengawalan ketat petugas keamanan. Kepala cabang PLNi Medan Lutfi Israr Sutan melalui pesan WhatsApp mengkonfirmasi tidak bisa memberikan komentar lebih jauh karena hal tersebut merupakan kewenangan dari pihak gugus tugas COVID-19 dan pihak KKP. Diketahui, KM Kelut yang bersandar di Pelabuhan Dermaga 1 Belawan ini membawa penumpang sebanyak 111 orang, dengan rincian 31 orang dewasa dan 3 bayi yang turun di pelabuhan Batu Ampar. 44 orang penumpang dewasa dan 2 penumpang bayi turun di pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan 36 orang penumpang dewasa lainnya turun di pelabuhan Belawan. Menyikapi hal tersebut, pelaksana tugas Wali Kota Medan Ahkyar Nasution mengatakan seluruh tim tugas terkait sudah mengupayakan agar para penumpang tersebut segera diisolasi. Terima kasih tim tugas tugas tadi malam di Pak Dandim ya, Pak Dandim, Pak Dan Marinir, Pak Cahmat beserta seluruh tim sudah mengupayakan pertama penumpang sekarang sudah diisolasi di MES IPT PN3 Sungai Karanggalang. kemudian seluruh ABK sekarang sudah diisolasi di atas kaim kelut, sekarang di lampu satu. Jadi semuanya sudah tertangani, insya Allah berjalan baik. Mari menjaga kebersihan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir serta terapkan physical distancing. Kita bisa melawan corona. Dari Sumatera Utara, Parsoran Sitorus Triberata TV, Salam Triberata.